Pemirsa jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah 415 orang sehingga total hingga hari ini menjadi 9.511 orang. 773 diantaranya meninggal dunia, sementara 1.254 orang dinyatakan sembuh. Spesimen yang sudah kita periksa sebanyak 79.618 spesimen dari 62.544 orang. Kasus positif 9.511 orang, sementara yang sudah sembuh adalah 1.254 orang, meninggal 773 orang. Kasus ODP yang kita pantau dan sebagian besar telah selesai dipantau sebanyak 213.644. Dengan kasus PDP yang sekarang ini sedang dalam proses untuk pemeriksaan laboratorium CPCR, sebanyak 20.428 orang. Kabupaten-kota terdampak adalah 297 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita bersyukur bahwa pasien sembuh sudah cukup banyak, DKI Jakarta sudah mencapai 363 orang, Jawa Timur 144 orang, kemudian Sulawesi Selatan 108 orang, Jawa Barat 103 orang, Jawa Tengah 89 orang. Sehingga total keseluruhannya adalah 1.254. Kasus meninggal sebanyak 773, kalau kita perhatikan pada distribusi umurnya. Pada rentang usia 0-4 tahun 2 orang, pada rentang usia 5-14 tahun 3 orang, pada rentang usia 15-29 tahun ada 19 orang, yang terbanyak adalah pada rentang usia 30-59 tahun sebanyak 351 orang, kemudian rentang usia 60-79 tahun sebanyak 302 orang, dan rentang usia di atas 80 tahun sebanyak 27 orang. Kami masih melakukan verifikasi kembali untuk data usia pada 69 orang, yang datanya masih akan kami verifikasi ke rumah sakit yang mengirim.